. Insiden bentrokan antara dua kelompok pemuda dari Laskar PDI Perjuangan atau PDIP Yogyakarta dan Gerakan Pemuda Kabah atau GPK Militan terjadi di daerah Montilan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, pada minggu, 15 Oktober 2023, sore hingga petang. Polresta Magelang menyatakan bentrokan itu terjadi mulai pukul 16 WIB di Jalan Raya Magelang Yogyakarta. Beruntung, bentrokan tersebut tidak memakan korban jiwa, namun lima orang mengalami luka. Yang luka ada lima, tapi luka ringan, kena lemparan batu, kata Kabit Humas Polda Jatengkombesata Kebayu saat ditemui di kantornya, Senin, 16 Oktober 2023. Namun demikian, dalam bentrokan tersebut, masa yang mengamuk sempat merusak belasan sepeda motor. Bahkan ada yang sampai dibakar. Berdasarkan data yang dihimpun pihak kepolisian, terdapat sekitar 11 motor yang mengalami kerusakan. Selain motor, sejumlah bangunan dan fasilitas di kawasan Montilan juga mengalami kerusakan akibat bentrokan tersebut. Setidaknya ada dua rumah dan satu panti asuhan yang mengalami pecah kaca. Meski begitu, saat ini kondisi di lokasi dinilai sudah kondusif. Dirinya juga menyebut belum ada orang yang diamankan terkait kerusuhan tersebut. Satake mengimbau masyarakat untuk saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Rombongan masa yang akan keluar daerah juga bisa meminta pengamanan dari kepolisian setempat. Sebelumnya kerusuhan antara simpatisan PDIT dan GPK pecah di daerah Montilan. Magelang pada minggu 15 Oktober sore. Kedua kelompok saling melempar batu dan enam motor dibakar masa. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!